Halo Halo selamat sore Baik lagi dengan Om Ardi Gendut ya sambil menunggu yang belum pasti udah pasti sih di bawah depan-depan udah buka ya temen-temen ya sambil itu kita ngebahas yang sesuai request ya enggak ada temen-temen yang minta mengenai top up jelasin lagi dong secara detail mengenai top up ya oke top up atau bahasanya ada yang bilang tambahan ada yang bilang suplesi setelah itu nama-nama istilah-istilah di bank beda-beda ya namanya kadang suplesi jolibari persuplesi di BNI top up di bank mandiri apa mungkin tambahan kayaknya seperti itu ya jadi namanya top up kita nyamainnya top up top up itu meningkatkan kredit dari yang semula ya misalkan temen-temen namanya Ardi punya kredit 100 juta Pak saya tambah lagi 100 juta dan tetap namanya Ardi itu namanya top up temen-temen ya jadi kalau misalkan kok ganti nama pasangan aja itu bukan top up namanya itu namanya pengajuan baru walaupun nama pasangan tetap namanya pengajuan baru sepanjang namanya top up itu harus nama yang sama misalkan Ardi ya Ardi lagi jadi nggak bisa nama istri misalkan seperti itu bukan top up namanya itu namanya pengajuan baru ya Oke kita sepangat ya top up seperti itu nah caranya gimana sih top up teknisnya gua bicara teknis sedikit-sedikit lah ya bahasa gampangnya ada tiga cara ya yang pertama adalah temen-temen jalan dua rekening bersama-sama misalkan gini temen-temen punya rekening pinjaman kredit 100 juta empat tahun sekarang sudah berjalan dua tahun temen-temen jadi saya mungkin lima puluhan juta saya mau top up eh 100 juta jalan barang bisa memungkinkan memungkinkan jadi misalkan gini sisa lima puluh juta yang pertama ditambah top up rekening pinjaman baru 100 juta jadi rekening cicilan temen-temen 150 juta tapi jangka waktunya berbeda temen-temennya yang lima puluh juta udah jalan separoh kan udah berjalan separoh yang 100 juta baru lagi cicilan baru kelebihan kekurangannya temen-temen ya kelebihannya kalau dua dua rekening pinjaman berjalan kelebihannya cepat lunas cepat turun kenapa karena rekening yang lama selama kan tinggal separoh tuh kalau separoh udah lunas panjang apa udah jalan lagi dan perjalan lunas rekening yang lama tutup tinggal rekening yang kedua yang 100 juta yang baru cicilannya turunnya lumayan jauh ya kan ringan itu kelebihannya kekurangannya angsurannya berat karena dua kali dua angsuran temen-temen ya dua angsuran yang berjalan berat cicilannya ya yang rekening selama sama rekening yang baru berjalan bersamaan cicilannya berat luang surah tapi enaknya ketika cicilan lama selesai cicilan jadi lebih ringan jauh lebih ringan karena satu rekening pinjaman sudah lunas itu plusnya ya itu cara pertama dua berjalan berbarengan cara yang kedua adalah dilunasin dulu baru cair nah itu biasanya kur seperti itu ya kita bicara enggak kur komersi lah pokoknya kita bicara top-up dan biasanya kalau kur rekening lama dilunasin dahulu temen-temen ya dilunasin dahulu sehingga apa nanti cairnya full rekening yang baru karena kur tidak boleh berjalan bersama-sama luar rekening tidak boleh ya jadi hanya satu jadi rekening lama dilunasin dulu misalkan rekening lama sisa lima kali angsuran lunasin dulu tapi lebih baik lunasinya ketika sudah disetujui kredit temen-temen ya jangan sampai baru ngobrol 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 temen-temen lunasin tiba-tiba kredit kurusnya tidak bisa diproses misalnya seperti itu ya tinggal ganti komersil sih gampang lah itu ya kelebihan kekurangannya apa kelebihannya kelebihannya apa ya ya kelebihannya cuma satu angsuran satu rekening aja berjalan karena yang lama ditutuskan ya nggak kekurangannya teman-teman butuh duit yang besar untuk ngelunasin kredit yang lama kalau teman-teman punya duit masalah ya kalau teman-teman punya duit ya pinjemannya kalau tuh ngomong saudara ya kan mau ngomong eh pinjem dulu dong buat gunasin lima kali angsuran lagi nih nih surat persidunya udah setuju nih kredit yang baru pinjemin saya dah bisa kayak gitu ya bisa aja dong atau pakai duit sendiri kan bisa aja teman-teman banyak duitnya kan tinggal lunasin rekening lama nanti yang baru cair juga keisi lagi duitnya ya itu cara yang kedua cara yang ketiga sama seperti cara kedua cuma pelunasan yang lamanya pakai pencairan dari yang baru bisa ya teman-teman ya misalkan yang lama sisa 20 juta Hai teman-teman ngejun top-up 100 juta nah 20 juta dilunasin hasil pencairan dari pinjaman yang baru yang 100 juta bisa bisa kelebihan kekurangannya apa ya kelebihannya enak teman-teman enggak usah ngeluarin duit enak kelebihannya kekurangannya hanya bersih-bersihnya nanti berkurang karena harus ngelonaskan kredit yang lama dari pencairan yang baru itu ya teman-temannya itu sekedar teknis nih syarat-syaratnya gampang ya gampang cara-caranya syarat-syaratnya kurang lebih seperti kredit baru cuma nggak semua ya kayak KTP identitas nggak perlu ada lagi kan terus yang pasti kopi rekening orang terbaru kopi tabungan baru kopi tabungannya baru itu harus ada ya jadi update-update itu dilampirkan lagi kayak kwetansi bukti transaksi itu dilampirkan lagi yang baru-baru ya karena kan kalau kalau dokumen yang lama kan udah ada kan jadi hanya update dokumen-dokumen baru misalkan surat izin kan kalau nggak salah SKU cuma dua tahun tuh bikin jamin lagi seperti itu ya syarat seperti itu terus yang kedua jaminannya cukup nggak kalau top up kalau jaminan cukup ya udah nggak usah tambah jaminan paling teman-teman tambah pengikatan notaris aja jadi biaya notarisnya ada di situ tapi kalau nggak cukup teman-teman harus kasih jaminan yang baru ya teman-temannya jadi nambah jaminan kasarannya seperti itu ada motor jaminan tambah baru itu syarat yang kedua ya yang ketiga adalah usahanya haruslah sudah berkembang dari yang ketika teman-teman dikasih Oke itu syaratnya Nah untuk sampai perjanjian kredit apa aja sih biaya-biaya yang keluar sama seperti kredit baru administrasi provisi pengikatan jaminan pakai jaminan yang lama boleh kalau jaminan lama masih cukup ditingkatkan hak tanggungan dua kalau kredit yang lama kan hak tanggungan satu sekarang tanggungan kedua terhadap sertifikat yang sama atau pakai sertifikat yang baru bisa hak tanggungan satu tapi sertifikat yang baru bisa seperti ya kalau sampai teman-teman yang kredit bisa juga ditingkatin kemudian apalagi pertanggungan jiwa harus naik karena kreditnya naik Oke kemudian stoknya kalau ada yang perubahan naik teman-teman juga asurasi kebakaran juga harus naik ini begini dulu teknis tambahan yang bisa gue share ya yang benar-benar bermanfaat juga ada yang nanyakan detailnya sepertilah kira-kira ya tapi intinya gini teman-teman tetap harus diobrolkan dulu dengan mantrinya jangan lupa ya teman-temannya jangan sampai teman-teman tahu-tahu ngelunasin sendiri tiba-tiba tidak bisa proses jangan sampai seperti itu komunikasikan dulu teknisnya gitu gimana-gimana caranya komunikasi mantrinya jangan sampai teman-teman juga malah udah lunasin dulu tiba-tiba kreditnya bisa cair ya ya pasti harus bulan satu ya lancar terus ya ya itu juga syarat yang lainnya oke situ aja yang bisa gue sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih